Intro Sebanyak 41 lebih, alumnus SMPN 1 Tanjung Karang Angkatan 84 mengadakan kegiatan rekreasi akhir pekan ke pantai JW Marriott Beach Resort, Hurun Mutun, Kabupaten Pesawaran Lampung pada Sabtu 16 September 2023. Giat rekreasi yang dilakukan oleh alumnus SMPN 1 Angkatan 84 itu bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan dalam keberagaman dalam bingkai uhwah Islamiyah dengan mengambil istilah mencuri waktu dalam kesibukan. Hal itu disampaikan oleh salah satu alumnus Angkatan 84, Abu Sofyan mengatakan melalui sambungan teleponnya, mewakili rekan-rekan pengurus Mansa 84 mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan pada saat rekreasi itu adalah dengan tujuan giat dari kita untuk kita, mengokohkan kebersamaan anggota. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dalam kegiatan weekend ini, pengurus Mansa 84 mengharapkan para peserta yang hadir, wanita dapat memakai baju warna hijau lemon dengan bawahan bebas, sedangkan pria memakai atasan hitam bawahan bebas. Konsumsi dan lokasi tempat sudah disiapkan dan disediakan oleh para panitia secara gratis, dan bagi kawan-kawan yang bersedia menyumbangkan snek dan makanan ringan atau apa saja bisa diterima demi terlaksananya acara ini, dan kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kata Abu Sofyan. Rombongan Mansa 84 itu menetapkan titik kumpul para alumnus yang ikut dalam pemberangkatan, agar dapat hadir di Jalan Pulau Morotai Perumahan Jaya Permai Blok C21 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan kembali ke rumah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di akhir keterangannya, Abu Sofyan pun berharap agar seluruh anggota Spansa 84 selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan dipanjangkan umurnya serta diridhoi oleh Allah SWT dan selalu tetap kompak. Dari Bandar Lampung, Tim Bintang 38, Budi Prayitno menginformasikan. Terima kasih telah menonton!